Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assolatu wassalamu ala asrofil ambiyahi wal musalin Saidina Muhammadin wa ala alihi wasabi hajimahin Pertama kita bersyukur kepada Allah Di hari-hari mendekati akhir tahun ini Kita masih dipertemukan kembali dalam rangka kajian rutin Di setiap hari Rabu malam masuk ke dalam ruang kelas Ruang kelas tematik dalam rangka mengikuti kuliah umum Di lembaga lebih kena secara virtual atau secara online Pada pertemuan kali ini materinya adalah Kuliah umum materi umur Quran dengan judul Dermawan Membicarakan tentang hal yang bermuatan Dermawan Atau ayatnya bermuatan Dermawan Sebetulnya banyak sekali ayat Dari banyak sekali ayat tentang kedermawangan Saya memilihnya dari surat Al-Layli Kita ungkap agar pas kita membaca surat Al-Layli Kita semakin berkesan dengan isarat-isarat dari Allah Lewat tulisannya itu Lewat kode-kode penulisan di dalam bahasa Al-Quran Yang bercantum di surat Al-Layli Dari ilustrasi di layar ini ada kedua tangan Tangan yang di atas ini menumpahkan uang-uang recehan Sedangkan tangan yang di bawah ini menerima Menerima uang-uang recehan dari tangan yang di atas Akan kita pakai sebagai kesimpulan Tentang kedermawanan dari tampilan gambar Dari tangan yang di atas sedang menumpahkan uang-uang recehan Dan tangan yang di bawah sedang menerima Atau menampu uang-uang recehan Kita buka nomor pertama dari surat Al-Layli Surat ini dinamakannya surat Al-Layli Saya baca perkalimatnya ya Bismillahirrahmanirrahim Ayat nomor satu berawalan Al-Layli demi malam Ida yakisah jika atau apabila meliputi Wanahari dan dalam kurung demi siang Ida tajallah jika atau apabila telah tampak Dalam kurung demi apa yang dia ciptakan Dia telah ciptakan berupa apa Aga Karawal Unsa menciptakan laki-laki dan perempuan Dari sini ada isarat bahwa Surat Al-Layli berawalan lafadnya Wah ini bernada sumpahin Demi malam Secara keseluruhan Surat Al-Layli bertemakan tentang kedermawanan Isarat keseluruhan Sekarang kita lanjutkan Catatan perkalimatnya dari masing-masing ayatnya Pada tampilan berikutnya Surat Al-Layli bertemakan tentang kedermawanan Huruf wawu di awal surat Yang artinya demi Contohnya walayli demi masa Ini kalau kita barangkali sempat Buka-buka lagi Rekaman file video di Youtube-nya LPGNAS Ada tentang huruf wawu Huruf wawu sudah saya sampaikan Huruf wawu jumlahnya ada 37 macam Macam loh ya Bukan jumlah pengertian tulisannya di Al-Quran Tapi macamnya Huruf wawu di Al-Quran atau dalam bahasa Al-Quran Jumlahnya ada 37 macam Nah dari banyaknya macamnya huruf wawu Di antaranya adalah Ada huruf wawu yang bermaksud sumpah Yang diartikan demi Contohnya disini Walayli demi malam Nah salah satu cirinya Huruf wawu kalau bernada sumpah Ya ini cirinya kita lihat dari tulisan di layarnya Huruf wawu kata berikutnya Nah kata berikutnya tulisannya berawalan Alif Lam Nah setelah kelihatan Alif Lam Tulisan berikutnya akhirannya kasir Contohnya walayli Contohnya wal asri Demi masa Walayli demi malam Wasamsi misalnya Demi matahari Walkomari misalnya Demi bulan Walkitabi misalnya Demi kitab Ini kalau huruf wawu di awal kalimat Letaknya di awal kalimat Di awal kalimat Ketemu kata berikutnya tulisannya berawalan Alif Lam Dan kata tersebut akhirannya kasir Maka wawu bernada sumpah Demi malam Ternyata surat alayli Allah mengawalinya pakai sumpah Memakai sumpah Dengan nama waktu Yang ini malam Walayli demi malam Apa hikmahnya ya Allah mengawali sumpahnya Kok memakai sumpah nama waktu malam Diawali wanahari demi siang Kok gak diawali dengan nama waktu tahun Misalnya Wasanati demi tahun Ini ya contohnya Kenapa kok gak sumpahnya pakai demi tahun Atau demi siang Atau demi sore Atau demi pagi loh Kok Allah milih malam ya Dipakai sumpah ya Ini maksudnya mengawali suratnya Kok malam dulu yang disebut ya Kita tanda tanya Akhirnya apa hubungannya Kalau memang suratnya itu bertemakan Kedermawanan Apa hubungannya Kedermawanan dengan waktu laili Dengan waktu malam Yang disebut Di lembar pertama Ayat pertama surat alayli Demi malam Kita ungkap apa hikmahnya Allah bersumpahnya kok pakai kata-kata malam Untuk mengawali surat tentang kedermawanan Apa hubungannya kedermawanan dengan waktu malam Jawabannya kita buka tampilan berikutnya Jawabannya adalah Dalam kalender kornaria Kalender peredaran bulan Malam adalah waktu yang mengawali hari Yang merasa kita pernah merasakan Bagaimana pas bulan Ramadan Masih ingat ya Kenapa kok itu Nah laparnya Sampai beduk maghrib Jawabannya adalah Karena setelah masuk waktu maghrib Menjelang mendekati Saat itu sudah Memasuki awal-awal mulainya hari Misalnya sekarang Misalnya lah ya Sekarang adalah air Rabu Kapan hari Kamis dimulai Karena sekarang Rabu malam Kamis dimulai adalah air tadi Jadi setelah maghrib selesai tadi Itu sudah masuk Alokasi mendekati Awal-awal hari Berarti awal hari adalah malam Dalam kalender hijriah Atau komaria Malam adalah waktu yang mengawali hari Apa hikmahnya Kalau dihubungan dengan kedermawanan Maka diharapkan Amalan kedermawanan Adalah perbuatan Yang mengawali Mengawali seluruh aktivitas Pada hari tersebut Pada hari itu Karena malam adalah Waktu yang mengawali hari Maka diharapkan Kedermawanan adalah Amalan yang mengawali Seluruh aktivitas Pada hari itu Jadi ibaratnya Bangun tidur Bangun tidur itu Sudah punya amalan Berupa kedermawanan Bangun tidur ini ya Jangan kan bangun tidur Menjelang pagi Sebelum tidur pun ibaratnya Sudah mengawali Amalan Dengan bermuatan Kedermawanan Karena awal hari Adalah malam Karena malam adalah Mengawali hari Maka kedermawanan Diharapkan Amalan yang Mengawali aktivitas Pada hari itu Ini Walayli demi malam Ini hikmahnya Allayli dahulu Katatan berikutnya Karena bermaksud suratnya Kedermawanan Maka kalau dirinci Kedermawanan ada dua Arahnya ada dua Yang pertama Kedermawanan dari hamba Kepada Tuhannya Berwujud apa? Berwujud Amalan Nafilah Nafilah tanlaka Nafilah Amalan Nafilah itu Hubungannya vertikal Hamba kepada Allah Jadi kalau kita itu Pengen dianggap sebagai Hamba yang dermawan Kepada Tuhannya Maka Bentuk Amalan dermawan kita Adalah berupa Mengajarkan Amalan-amalan Nafilah Apa sih Nafilahnya? Tambahan Yang lebih dari kewajiban Tambahan Lebih dari kewajiban Nafilah Sedangkan Kalau arahnya horizontal Kedermawanan Dari hamba Kepada sesama hamba Sama manusia Itu berwujud Amalan Saudar Itu hubungan horizontal Berarti Kedermawanan Ada dua arah Kedermawanan Aranya vertikal Dari bawah Ke atas Dari hamba Kepada Tuhannya Dan kedermawanan Yang aranya horizontal Dari hamba Kepada sesama Kalau kita Dianggap sebagai Orang dermawan Maka Beramalan Saudako Kalau Aranya horizontal Amalan Nafilah Kalau Aranya Vertikal Kedermawanan Ada dua arah Lanjutannya Contohnya Ayat mana Yang bermuatan Kedermawanan Kepada Allah Contohnya Misalnya Samutit dari Alisroh 79 Saya baca Berkalimatnya Wa minan laili Dan dari Sebagian Malam Waimu'amad Fatahajat Maka Bertahajudlah Kamu Bihid Dengan Atau Padanya Sebagai Nafilatan Laka Sebagai Ibadah Tambahan Bagimu Waimu'amad Asa Mudah-mudahan Saya baca perkata An Biabak Ataka Robbuka Urutan Merjemahkannya Dari Asa Loncat Kelapak Robbuka Asa Mudah-mudahan Robbuka Tuhanmu An Biabak Ataka Bisa bermaksud Meninggikanmu Atau Mengangkatmu Arti aslinya Membangkitkanmu Mengangkatmu Kemana Makoman Ketempat Atau Kedudukan Mahmudan Yang Dibayakan Atau Yang Mulia Berarti Ibadah Bermuatan Kedermawanan Dari Hamba Kepada Allah Namanya Adalah Nafilatan Ibadah Nafila Contohnya Rasul Muhammad Rasul Muhammad Orang paling Demang Kepada Allah Dan juga Kepada Sesamanya Terbukti Dalam ayatnya Rasul Muhammad Mengamalkan Nafilatan Nafilatan Terus Di malam Beliau Yang Didermakan Kepada Allah Kenapa Allah Cukup malam Hikmahnya Adalah Allah Sesungguhnya Bangun Dalam kurung Di waktu Malam Ada Gangguan Sinyal Tempat Saya Ia Asadu Watan Ialah Lebih Tepat Untuk Kusuh Wakwa Mukilan Dan Bacaan Di waktu Itu Lebih Berkesan Ini Hikmahnya Allah Menyuruh Rasul Muhammad Pengen Jadi Dermawan Kepada Allah Itu Amalannya Berupa Ibadah Ibadah Nafilatan Ibadah Tambahan Yang Pelaksananya Di Alam Hari Karena Malam Hari Adalah Lebih Tepat Untuk Kusuh Lebih Tepat Untuk Berkesan Ketika Membaca Ayat Ayat Allah Ini Contoh Amalan Kedermaan Kepada Dari Berperilaku Kedermawanan Kedermawanan Kepada Allah Arahnya Vertikal Orang Yang Paling Belia Di Dunia Adalah Orang Yang Dermawan Orang Yang Paling Dermawan Adalah Orang Yang Mendermakan Mendermakan Apa? Jatah Tidur Malamnya Haknya Dia Untuk Istirahat Kok Maunya Dia Bangun Malam Untuk Kesibukan Bersama Tuhannya Ini Contohnya Rasul Muhammad Orang Paling Muli Itu Rasul Mana Buktinya Ini Saya Bacakan Orang Yang Paling Mulia Di Dunia Adalah Orang Dermawan Nah Dari Banyaknya Orang Dermawan Itu Kalau Disaring Lagi Orang Paling Dermawan Adalah Aranya Vertikal Orang Yang Mendermakan Jatah Pidur Malam Untuk Kesibukan Bersama Tuhan Ini Barang Siapa Harusnya Istirahat Kok Mau Maunya Bangun Berarti Hebat Itu Hebat Itu Jadi Haknya Dia Dijatah Tidur Malam Tetap Tidur Ruku Ruku Isarat Huruf H Mirip Dengan Huruf H Sujud Karena Tengah Nyalong Huruf Mim Sedangkan Duduk Isarat Seperti Huruf Dal Berarti Amalan Sholat Rasul Amalan Sholat Atas Nama Seorang Ahmad Ahmad Bin Abdillah Jadi Rasul Muhammad Sholat Malam Itu Atas Nama Pribadi Kayak kita Sebagai Hambanya Lepas Dari Baju Kenabian Lepas Dari Baju Kerosulan Hamba Biasa Pengen Mendermakan Jatah Hidurnya Untuk Bangun Untuk Bangun Kesibukan Bersama Tuhan Inilah Hikmahnya Gerakan Sholat Empat Sebagai Ilustrasi Menjelmakan Seperti Seorang Ahmad Dari Barang Siapa Kita Yang Bangun Malam Untuk Beribadah Sholat Itu Sama Saja Meneladani Seorang Ahmad Yang Menghamba Kepada Tuhannya Berarti Rasul Kita Sholat Malam Itu Sholat Dari Seorang Ahmad Bin Abdillah Kepada Tuhannya Jadi Orang Yang Paling Mulia Di Dunia Orang Yang Dermawan Orang Yang Paling Dermawan Orang Yang Mendermakan Mendermakan Apa? Bukan Harta Tapi Jatah Di Dermalam Untuk Kesibukan Bersama Tuhannya Karena Aranya Vertikal Mengarah Ke Atas Itu Paling Dermawan Lanjutannya Kalau Aranya Horizontal Kedermamanan Dari Hamba Kepada Sesamanya Berwujud Apa Berwujud Nah Dari Banyaknya Pilihan Amalan Sodako Dari Banyak Itu Yang Paling Berat Adalah Yang Contohkan Di Al-Quran Saya Mutip Al-Hassar Ayat 9 Ayat Panjang Sebetulnya Ayat Panjang Dari Panjang Saya Ambil Yang To The Point Sebagai Mana Spesifik Materi Kita Tentang Menggambarkan Adegan Peristiwa Peristiwa Di Madinah Waktu itu Apa Peristiwanya Orang-orang Di Madinah Sebutannya Kaum Ansor Mereka Kedatangan Tamu-tamu Kedatangan Rombongan Rombongan Gelombang Pengungsian Yang Hijrah Dari Mekah Orang-orang Rom Dari Mekah Dini Kaum Muajirin Sedangkan Di Madinah Kaum Ansor Ini Adegannya Adegannya Orang-orang Di Madinah Yang Dalam Keadaan Juga Sama Dalam Keadaan Serba Kekurangan Serba Tidak Punya Tapi Rela Rela Memberikan Makanannya Artanya Untuk Para Pendatang Nah Allah Gambarkan Disini Ayat Walaya Jiduna Dan Mereka Mereka Siapa Warga Madinah Yang Beriman Yang Sejarah Disebut Kaum Ansor Jadi Mereka Walaya Jiduna Fizudurim Hajatan Dan Mereka Kaum Ansor Ibadina Tidak Menaruh Keinginan Dalam Mereka Tidak 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 Apa Yang Tidak Mereka Berikan Wah Bentar Ada Ganduan Sinyal Lagi Wah Yuthiruna Alaan Fusihim Dan Mereka Mengutamakan Mengutamakan Dalam Kurum Kaum Pendatang Itu Kaum Majirin Alaan Fusihim Atas Dini Mereka Sendiri Walau Kanabim Khososoton Singkat Maka Khososok Walau Kanabim Khososok Walaupun Walaupun Atau Meskipun Mereka Memerlukan Apa Khososoton Menghususkan Dirinya Keperluan Diri Maksudnya Walau Kanabim Khososok Walaupun Mereka Memerlukan Apa Mereka Memberikan Itu Ini Alor Rekam Adegannya Kaum Wajirin Di Madinah Rela Mengeluarkan Harta Bendanya Makanannya Untuk Logistik Logistik Penampungan Untuk Menampung Pendatang Dari Mekah Yang Hijrah Itu Meskipun Makanan Mereka Sodorkan Mereka Sebetulnya Juga Putus Sebetulnya Juga Lapar Sebetulnya Tapi Demi Demi Pembuktian Bahwa Mereka Juga Pengen Disebut Sebagai Pengamalan Ayat Tentang Mereka Mereka Mengamalkan Sodorkan Yang Paling Berat Apa Sodorkan Paling Berat Mensodorkan Sesuatu Yang Sesuatu Itu Kita Sangat Butuh Juga Misalnya Saya Sedang Lapar Memu Punya Satu Butir Kurma Sedang Lapar Ketika Mau Makan Ada Tamu Datang Saya Tidak Ada Makan Yang Saya Suguhkan Karena Saya Tidak Punya Selain Air Putih Saya Suguhkan Kurma Tadi Rila Saya Memberikan Kurma Kepada Tamu Saya Butuh Sebetulnya Itu Namanya Sodorkan Paling Berapa Karena Sedang Khususok Sedang Memerlukan Khusus Untuk Dirinya Sendiri Saya Rila Memberikan Kepada Tiap Lain Paling Dermawan Jadi Tidak Ditung Jumlahnya Dermawan Itu Tapi Ditung Rasa Kira-kira Keberatan Apa Tidak Memberikan Yang Kita Butuhkan Itu Jadi Kadernya Beratapan Unsur Kedermawannya Bukan Karena Banyaknya Jumlah Materi Yang Saya Berikan Bukan Banyaknya Contohnya Tapi Sesuatu Yang Paling Saya Sukai Yang Paling Saya Butuhkan Itu Ternyata Saya Raman Sodakokan Itu Namanya Kedermawan Yang Unsur Sodakonya Mutunya Paling Berat Paling Besar Walauk Mengamalkan Ayat Ini Berarti Hebat Apa Hebat Itu Kayak Orang-orang Di Madin Al-Fritul Yang Mereka Secara Ringan Hati Kelapan Hati Merasa Ringan Dan Tak Keberatan Untuk Memberikan Harta Benda Mereka Ataupun Makan Mereka Kepada Tamu Kepada Pendatan Yang Sama-sama Hekatnya Sama-sama Membutuhkan Kedermawan Dari Ambar Kepada Samanya Berujud Apa Amalan Sodakow Supaya Hubungan Sertontal Tetap Terjaga Ini Contoh Al-Khasar Hayat Sembilan Sodakow Yang Paling Berat Lanjutannya Sekarang Ilustrasinya Ini Ilustrasi Sodakow Paling Berat Itu Sodakow Apa Bukan Berupa Apa Tapi Keadaannya Barang Siapa Ini Ilustrasi Barang Siapa Punya Gelas Isinya Air Airnya Setengah Gelas Atau Yang Sebelah Kan Ini Saya Punya Gelas Isinya Air Airnya Penuh Satu Gelas Nah Pada Umumnya Kita Itu Barangkali Selama ini Kalau Bersodakow Adalah Ketika Ketika Merasa Ada Kelebihan Ada Saya Punya Kelebihan Air Maka Pada Pihak Lain Yang Gelasnya Kosong Tidak Punya Air Maka Bersodakow Ngasih Air Kepada Yang Bersangkutan Jadi Biasanya Kita Bersodakow Setelah Merasa Lebih Ada Yang Kelebihan Maka Disalurkan Jadi Ibaratnya Bersedia Bersodakow Kalau Merasa Airnya Lebih Sedangkan Yang dimaksud Sodakow Paling Berat Di Waktu Kekurangan Contoh Ini Yang Layar Sebelah Kiri Barang Siapa Sedang Punya Air Cuma Setengah Gelas Sedangkan Orang Lain Gelasnya Kosong Sedangkan Kita Aikannya Juga Pengen Gelas Penuh Tapi Rela Rela Mensodakow Airnya Untuk Pihak Lain Maka Namanya Sodakow Paling Berat Kenapa Karena Bersodakow Di Waktu Kekurangan Kekurangan Waktu Kekurangan Ini Jadi Kedermawan Paling Mutu Di Sini Ini Dermawan Paling Mutu Di Sini Di Waktu Kekurangan Rela Mengeluarkan Untuk Orang Lain Padahal Sedang Kekurangan Kalau Kelebihan Ngasih Ngasih Orang Tidak Heran Tidak Istimewa Wajar Kenapa Karena Merasa Sudah Nggak Butuh Maka Dilempar Merasa Kelebihan Itu Maka Dilempar Tidak Terlalu istimewa Dibanding Yang Sembelah Kiri Barang Siapa Di Kekurangan Kok Mau-maunya Bersodakow Berarti Hebat Karena Sondakow Yang Paling Berat Mengeluarkan Sesuatu Di Waktu Dia Sendiri Sedang Kekurangan Sedangkan Yang Yang Bersebelah Kanan Kelebihan Bersodakow Wajar Itu Umum Itu Lumrah Jadi Kadar Kekutnya Masih Kalah Dengan Yang Sebelah Kiri Di Waktu Kekurangan Sekarang Kita Kekurasi Diri Kita Selama Ini Bersodakow Ketika Kapan Ketika Ada Kelebihan Atau Ketika Ada Sedang Kekurangan Pun Bersodakow Silahkan Kita Koreksi Diri Masing Selama Ini Kita Kategori Yang Mana Bedanya Kalau Yang Sebelah Kanan Ini Sodakow Kadarnya Biasa Sedangkan Yang Sebelah Kiri Sodakow Kadarnya Istimewa Dikarenakan Bersodakow Di Waktu Kekurang Sekarang Lanjutannya Ilustrasi Berikut Misalnya Ada Tiga Orang Si A Si B Dan Si C Si A Gelasnya Kosong Nihil Nggak ada Isinya Air Si B Gelasnya Kurang Penuh Maksudnya Kurang Penuh Hanya Setengah Gelas Airnya Si C Gelasnya Penuh Lebih Ini Ini Kalau Kita Ilustrasikan Dalam Amal Bersodakow Atau Sebelum Bersodakow Di antara A B Dan C Siapakah Yang Paling Bersyukur Nah Kalau Kita Lihat Disini Seakan Bahwa Si C Orangnya Paling Bersyukur Kenapa Terlalu Kasih Kelebihan Dibanding A Dan B C Bilang Ya Alhamdulillah Saya Bapak Hidup ini Dapat Banyak Tetengah Saya Dapat Setengah Ada yang Malah Nggak Dapat Apa-apa Alhamdulillah Saya Dapat Kelebihan Jadi Seakan Yang Mengucap Alhamdulillah Itu C Apakah B Nggak Boleh Alhamdulillah Boleh Sebetulnya Kalau Si B Lihatnya Ke kiri Ya Alhamdulillah Saya Meskipun Bapak Punya Setengah Gelar Alhamdulillah Bersyukur Daripada Si A Yang Nggak Punya Itu Nggak Punya Air Sama Sekali Jadi Kalau Si C Ini Bersyukurnya Karena Dia Nengok Ke kiri Melihat Si B Si C Merasa Lebih Melihat Si A Si C Merasa Lebih Apakah Boleh Bersyukur Boleh Kalau B Melihat Si A Merasa Bersyukur Karena Merasa Lebih Nah Sekarang A Apakah A Boleh Bersyukur Dengan Saya Tidak Engkau Beri Apapun Maka Saya Tugas Saya Untuk Pertamu Jawaban Di akhirat Itu Nggak Ada Karena Tidak Engkau Titi-titi Berarti Nggak Ada Suatu Yang Saya Apa Untuk Saya Amanat Jadi Engkau Amanati Nggak Ada Alhamdulillah Nanti Di akhirat Audit Amalan Itu Nggak Lama-lama Hanya Sebentar Apanya Diaudit Nggak Ada Artanya Sedangkan B Dan C Nanti Di akhirat Audit Amalannya Di Hisab Itu Lama Antrinya Lama Jadi Barang Siapa Semakin Buangnya Harta Pendanya Di akhirat Auditnya Lama Antrinya Lama Sedangkan Barang Siapa Harta Pendanya Semakin Sedikit Dibanding Yang lain Antrinya Cepet Nanti Di akhirat Orang-orang Miskin Masuk Surga Duluan 500 Tahun Sebelum Orang-orang Kaya Orang-orang Miskin Itu Masuk Surga Duluan Jaraknya 500 Tahun Lebih Dulu Dibanding Dibanding Orang-orang Kaya Kenapa Karena Orang Yang Punya Harta Itu Hartanya Diaudit Diaudit Dulu Hartanya Jadi Diaudit Dihisab Dihitung Ditimbang Timbang Sedangkan Si Anihil Nol Langsung Langsung Segera Ke surga Mendalui Mereka Yang Punya Harta Ini Contohnya Hakikatnya Dalam Keadaan Apapun Tetap Bersyukur Si C Dapat Kelebihan Bersyukur Tolok Nengok Kebawah B Dan A Si B Tetap Bersyukur Bisa Kanan Kiri Nengoknya Ketika B Nengok C Ya Alhamdulillah Dengan Saya Engkau Beri Sekian Saja Setengah Gelas Berarti A Mana Yang Perlu Saya Kerjakan Hanya Setengah Gelas Alhamdulillah Cuma Sedikit Pertahujapan Saya Diakhir Cuma Sedikit Karena Setengah Gelas C Saya Beri Kelebihan Setengah Gelas Dibanding A Sedangkan Saya Juga Bersyukur Dengan Saya Tidak Dapat Apa-apa Nihil Nanti Saya Gak Ada Pertunjapan Di Akhirat Ringan Jadi Mati Gak Bawa Beban Gak Mikir Warisan Mati Gak Mikir Nanti Kemana Harta Gak Mikir Apapun Gak Ada Beban Karena Nihil Ini Contohnya Jadi A B Dan C Semuanya Tetap Harus Bersyukur Ketika Keadaan Nihil Atau Keadaan Kurang Atau Keadaan Lebih Semuanya Tetap Bersyukur Lanjutannya Meliputi Wanahari Ida Tajallah Dan Termisiak Apabila Tajallah Tampak Ini Urutannya Layli Malam Terus Anahari Siang Apa Hikmahnya Pakai Sirap Layli Malam Malam Maksudnya Apa Malam Itu Demi Kedermawanan Di Awal Hari Yang Tersembunyi Amalan Kedermawanan Awal Hari Yang Tersembunyi Adalah Solat Di Akhir Malam Solat Tajuh Kenapa Karena Ketika Tajuh Tersembunyi Dari Penglihatan Orang Ini Kenapa Aleli Duluan Malam Adalah Awal Hari Barang Siapa Di Awal Harinya Sudah Berbuat Dermawan Berupa Ibadah Nafilatan Laka Ibadah Nafilat Yang kedua Apa Anahari Siang Siang itu Isarat Apa Demi Kedermawanan Di Akhir Hari Akhir Adalah Sian Yang Kelihatan Orang Karena Tajallah Tampak Kelihatan Orang Tentu Dari Segi Kadar Ujian Kedermawan Lebih Berat Ketika Siang Hari Kenapa Karena Kelihatan Orang Jadi Tingkat Ujian Keikhlasnya Itu Tinggi Kalau Siang Hari Kenapa Barang Siapa Ketika Bersodafok Kelihatan Orang Allah Uji Apakah Settingan Apakah Murak-murak Apakah Ikhlas Itu Bodohnya Besar Ketika Siang Hari Kenapa Karena Kelihatan Orang Nanti Dikira Barangkali Settingan Atau Demi Konten Dan Sebagainya Berarti Sodafok Ketika Kelihatan Orang Lebih Berat Goda Sodafok Ketika Sendirian Mumpung Ketika Sendirian Malam Hari Maka Dikerjakan Sodafok Berupa Ibadah Nafilah Bersodafok Kepada Allah Bersodafok Berupa Mendermakan Jata Tidur Malam Demi Kesibukan Dengan Tuhannya Bersodafok Kepada Allah Nah Mumpung Sendirian Nggak Ada Ngelihat Itu Murni Keikhlasannya Murni Keikhlasan Dibanding Sodafok Ketika Tajalah Ketika Siang Hari Tampak Kelihatan Orang Itu Besar Godaannya Nggak Semua Orang Kuat Ketika Sodafok Kelihatan Orang Nggak Semua Orang Kuat Tapi Ketika Sodafok Kesendirian Semuanya Bisa Kuat Karena Nggak Ada Nggak Ada Ngelihat Nggak Usah Disotting Usah Direkam Tajut Malam Direkam Kamera Dipakai TikTokan Tajut Jangan Nanti Terang Banyak Tentunya Ketika Tajut Malam Malam Sudah Lepas Media Lepas Gadget Jangan Sampai Diabadikan Jangan Sampai Direkam Jangan Sampai Di Info Infokan Jadi Status Malam Ini Saya Tajut Status Tidak Usah Dipasang Status Intinya Adalah Allah Sudah Ngasih Gambaran Bahwa Meliputi Terselubung Tersembunyi Jangan Sampai Orang Lain Tahu Mumpung Orang Tahu Jangan Kita Mendalui Ngasih Tahu Bicaraan Saya Kalau Soda Malam Malam Kepada Allah Jangan Direkam Jangan Dipublikasikan Kalau Disotting Malah Settingan Lanjutannya Ini Unik Berikutnya Ada Susunan Kalimatnya Penyebutan Lafat Layli Dan Nahari Ini Alokasi Waktunya Bersodak Kemudian Ida Yagsa Dan Ida Tajallah Apa Yagsa Tersembunyi Alias Meliputi Apa Tajallah Tampak Ini Bermaksud Caranya Bersodak Caranya Kedermawanan Maksudnya Kalau Layli Dan Nahari Waktunya Perbuatan Amalan Kedermawanan Kalau Kalimat Yagsa Dan Tajallah Ini Bermaksud Caranya Amalan Kedermawanan Sedangkan Lafat Dakar Wal Unsa Ini Pelakunya Pelakunya Dalam Amalan Kedermawanan Ini Surah Pasangan Ada Waktunya Layli Wan Nahari Ada Caranya Cara Bersodak Cara Berdermawan Yagsa Sama Tajallah Terus Siapa Pelakunya Bisa Dakar Bisa Unsa Bisa Laki Bisa Perempuan Ini Sudah Pasang Pasangan Kalimatnya Secara Sistematis Jadi Waktunya Layli Wan Hari Kalau Caranya Yagsa Dan Tajallah Kalau Pelakunya Siapa Dakar Wal Insan Lanjutannya Inna Sakyakum Lasata Sesungguhnya Apa Sakyak Usaha Kalian Lasata Sungguh Berbeda Beda Ada kata-kata Lasata Sungguh Berbeda Beda Maksudnya Apa Kalau Dibungan Dengan Tiga Sebelumnya Berbeda Usaha Mendermakannya Ada Yang Mendermakan Di Awal Hari Ada Yang Di Akhir Hari Mendermakannya Yani Anah Hari Siang Ada Yang Tersembunyi Mendermakannya Yani Yagsa Ada Yang Terang-terangan Mendermakannya Yani Tajallah Ada Yang Sendirian Mufrot Mudakar Mudakar Sendirian Ada Yang Unsah Berpasang-pasangan Dari Mu'anas Unsah Berpasang-pasangan Berarti Seseorang Ketika Bersodako Atau Berderma Sesuatu Apapun Itu Berbeda-beda Beda Alokasi Waktunya Beda Caranya Dan Beda Pelagunya Ada Mendermakan Sendirian Ada Mendermakan Ngajak Orang Lain Namanya Unsah Contoh Misalnya Saya Seorang Kakek Saya Sedang Bermain Di Depan Rumah Bersama Cucu Saya Ketika Sedang Bermain Berdua Dengan Cucu Tiba-tiba Ini Maaf Ya Contoh Kasus Ada Pengemis Data Nah Ketika Saya Mau Mengasih Orang Itu Maka Saya Mengajak Cucu Saya Ini Tolong Cucu Kasihkan Dia Nah Dengan Sanjur Kasihkan Dia Itu Saya Berbuat Unsah Namanya Apa Mendermakan Sesuatu Mengajak Berpasangan Dengan Cucu Namanya Berbuat Unsah Apa Unsah Berpasangan Berpasangan Kalau Saya Ngasih Sendiri Nanti Dengan Saya Menyuruh Cucu Saya Untuk Memberikan Saya Mengikut Sertakan Cucu Saya Dalam Perbuatan Amalan Saya Ngasih Orang Tadi Itu Namanya Berbuat Unsah Berbuat Berpasang Pasangan Dalam Hal Mendermakan Kalau Zakaro Kalau Mudakar Zakaro Mudakar Itu Tunggal Sendirian Makanya Dalam Pelajaran Tingkatan Paket Satu Dili Bikin Mas Lafad Allah Termasuk Jenisnya Mudakar Kenapa Karena Tidak Punya Pasangan Ini Hikmah Dari Sisi Lafad Zakaro Berarti Dalam Dersodato Mendermakan Sesuatu Bisa Dengan Cara Zakaro Sendirian Mudakar Sendirian Atau Dengan Cara Berpasang Pasangan Alias Ngajak Orang Lain Ngajak Secara Kolektif Nyumbangnya Ngajak Secara Berpasangan Nyumbangnya Itu Namanya Dakaro Wal Usah Bisa Mendermakan Dengan Cara Zakaro Sendirian Atau Usah Berpasang Dengan Pihak Lain Intinya Adalah Satta Sungguh Beda Beda Usahanya Beda Beda Usaha Alokasi Waktunya Beda Usaha Caranya Tersembunyi Atau Tampak Dan Beda Pula Usaha Mengikut Sertakan Atau Mengajak Turut Serta Itu Apakah Sendirian Atau Dengan Orang Lain Bersodak Lanjutannya Lanjutannya Fah An Maman Atau Wat Tako Was Sodako Bil Usnah Fah Artinya Maka Fah An Maka Ada pun Man Orang Yang Atau Memberikan Dalam burung Hartanya Misabilillah Contohnya Wat Tako Dan Berta Apa Berta Itu Ada Takut Takut Akan Tidak Selamat Ketikannya Beran Neraka Wat Tako Berarti Butuh Diselamatkan Wasoddako Dan Dia Membenarkan Membenarkan Dengan Adanya Husnah Pasurga Yang Terbaik Di Al-Quran Kalau Arti Perkata Biasa Kita Perkata Dalam Kalimat Di Al-Quran Itako Contohnya Kata Perintah Itaku Fatakun Naroh Fatakun Loha Fatakun Yauman Jadi Itaku Perintah Berbunyi Itaku Di Al-Quran Itu Mengarah Bara Tiga Yang Pertama Itaku Yauman Hari Dan Seterusnya Yang Kedua Fatakun Naroh Itakun Naroh Yang Ketiga Itakulloha Ini Di Al-Quran Itaku Cuma Tiga Kita Disuruh Takut Kepada Yauman Hari Kita Disuruh Takut Kepada Neraka Itaku Naroh Dan Kita Disuruh Takut Kepada Allah Itakulloha Kenapa Cuma Tiga Yang Pertama Kalau Berbunyi Itaku Yauman Hari Hari Apa Karena Yauman Tulisannya Tanggin Maka Penaksirannya Umum Bebas entah hari pengertian, hari kematian kita. Takutlah kepada hari kematianmu. Kenapa? Ya karena sewaktu-waktu kematian miru. Yang kedua, kalau yauman bermaksud hari ya ini, hari di akhirat, maka hari kebangkitan, hari perhitungan, di akhirat. Takutlah hari tersebut. Kemudian takutlah kalian neraka. Kenapa kalian ketakuti ya? Jadi, itaku yauman dan itaku naro. Kenapa kita takut kepada hari? Jawabannya hari adalah dimensi ruang, dimensi waktu yang pasti kita lewati. Sedangkan fataku naro, kalau kebanyakan neraka. Kenapa neraka berkata putih ya? Neraka adalah dimensi ruang yang pasti kita lewati. Karena rutenya masurga itu nyebrangi neraka. Tanpa kecuali. Cuma beda adalah nyebrangnya ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terbang, ada yang gak kelihatan di barangnya. Kecepatannya beda-beda pokoknya. Kenapa kita disuruh fataku naro, takut kepada neraka. Neraka adalah dimensi ruang yang pasti kita lewati. Tanpa kecuali. Kalau fataku yauman, apa yauman hari? Hari adalah dimensi waktu yang pasti kita lewati. Semua orang pasti melewati masa kematian. Pasti dilewati. Pasti dilewati masa kebangkitan di akhirat. Pasti dilewati. Jadi dimensi waktu yang pasti dilewati. Fatakun naro dimensi ruang yang pasti dilewati. Kalau fatakun loha, takut kepada Allah. Kenapa Allah berkuasa? Berkuasa memajukan, mengundur dimensi waktu. Dan berkuasa memasukkan atau mengeluarkan dari dimensi ruang. Jadi bahasa masuk neraka, kapan dikeluarkan, kapan dimasukkan. Allah berkuasa memasukkan sesuatu dalam dimensi ruang. Di sini sedak urut ini. Fa'am ma'am ma'am a'to maka ada pun orang yang memberikan. Dalam bahasa di Al-Quran ada dua kata memberikan. A'to yukti. Satu lagi. A'ta. A'ta yukti. Sama ya. A'ta memberikan. A'to memberikan. Yang di sini kita dengar. A'ta. Contohnya wa'atal malah alahu bihi wa'ata zakata. Benar ya. Wa'ata zakata dan memberikan wa'akoma sholata wa'ata zakata wa'akoma sholata dan mendirikan sholat. Wa'ata zakata dan memberikan zakat. Kalau bicara zakat pakai ata fiilnya, kata kerjanya atas zakata. Sedangkan di surut al-layli Allah nggak pakai kata kerja ata. Tapi pakai ata A'to. Kenapa? Karena bicara mengenai kedermawanan. Ingat ya. Tentang kedermawanan. Karena dalam intonasi pelafatannya sendiri A'to dan A'ta lebih ringan A'ta. Misalnya Atal malah ala kubihi atas zakata ringannya bacaan A'ta seringan mengamalkannya. Jadi barang siapa berzakat pasti kenapa ringan? Ya karena dia ada kelebihan artai itu makanya berzakat. Ringan. Tapi barang siapa sedang kekurangan loh kok mau-maunya bersodak itu amalan paling berat. Dengan inisial kosa kata Allah pakai A'to bacaan lebih berat daripada A'ta. Ata bacanya ringan A'to bacanya berat. Mengenai hikmah intonasi bacaan meringankan dan memberatkan sudah ada di rekaman videonya di channel youtube LBK. Silahkan ditonton lagi. Meringankan memberatkan. Ada di situ lengkap. A'to lebih berat daripada A'ta. Makanya di Al-Layli pakai A'to apa A'to memberikan sesuatu yang berat sebetulnya. Berat karena dia butuh. Orang ansor di Madinah sedang butuh makan itu. Tapi rela memberikan kepada kau muajirin termanya A'to. A'to bacanya berat. Seberat mengamalkannya. Jadi barang siapa merasa ringan mengamalkan yang amalan berat-berat itu berarti hebat. Hebat imannya kuat berarti. A'to lebih berat daripada A'to. Berarti berzakat dengan bersodako biasa. Lebih berat bersodako biasa. Kenapa? Karena ketika bersodako biasa itu dia bersangkutan sedang butuh sedang kurang sedang butuh kok mengeluarkan itu hebat itu. Dibanding sedang berzakat berzakatnya kelebihan harta enggak sebegitu perbandingannya enggak sebegitu istimewa. Kalau A'to ini orang mengamalkan yang sedang butuh kalau A'to mengamalkan ringan karena sedang enggak butuh bedanya itu. Intinya barang siapa bersodako merasa biasa dengan bendanya tuh biasa enggak sebegitu butuh maksudnya biasa ngasih orang biasa karena enggak butuh berbuat A'ta kata kerjanya. Ibaran siapa sedang butuh benda itu lo kok rela diberikan orang lain itu kata kerjanya A'to bahasa Arabnya. Jadi bedanya A'to sama Ata dalam rasa kita. Merasa berat enggak mengasih benda itu. Kalau merasa ringan karena enggak butuhnya obatnya Ata di Alayli pakai A'to tidak pakai Ata A'to A'to bacaannya berat seberat amalannya. Sedangkan Ata bacaannya ringan seringan amalannya. Jadi berzakat itu ringan. Kalau bersodako dalam keadaan kekurangan itu berat. Lebih berat dibanding berzakat. Lanjutannya sekarang Allah urutkan ini. Apa hikmahnya ya? Kok diurut kata kerjanya Man A'to Wat Tako Wasodako Kok enggak dibalik misalnya Ba'am Man Ba'am Manit Tako Wa A'to Wasodako Kenapa kok diurut ya A'to duluan baru Wat Tako baru Wasodako ini dari kanan ke kiri ya 1, 2, 3 Apa hikmahnya ya Allah dahulukan A'to ini jawabannya adalah A'to artinya memberi ini tingkatan kedermawanan diindek disuruh alayli sekarang kita nanti kita persidiri tingkatan kedermawanan yang pertama adalah A'to apa A'to memberikan memberikan hartanya yang paling dia suka yang kedua Wat Tako bertakwa apa bertakwa itu ya ini rasa butuh diselamatkan ketika dia kerenat Wasodako membenarkan janji Allah bahwa ada pahala di surga nah barang si ini hikmahnya ya dengan disebut nomor 1 berarti barang siapa mengamalkan A'to maka pasti orangnya bertakwa apa bertakwa butuh diselamatkan ketikannya berneraka yang kedua pasti orangnya Sodako apa Sodako membenarkan janji Allah adanya pahala surga nah ini barang siapa mengamalkan nomor 1 pasti orangnya bertakwa dan pasti orangnya Sodako membenarkan sekarang kalau nomor 2 barang siapa mengamalkan Wat Tako orang yang bertakwa pasti membenarkan adanya surga pahala surga kalau bertakwa pasti membenarkan surga neraka tapi belum itu memberikan misalnya saya terbiasa ngaji Quran ibadah baca Quran terbiasa sholat terbiasa puasa dan sebagainya berarti saya rasa ketakwaannya peningkatan ketakwaan saya amalkan tapi belum tentu saya suka memberi orang belum tentu jadi barang siapa kategori mengamalkan nomor 2 otomatis dia juga pasti juga mengamalkan nomor 3 belum tentu mengamalkan Ato jadi gak semua orang yang bertakwa dan bersodako itu bersedia mengamalkan yang Ato apa Ato itu memberikan sesuatu ketika sedang kekurangan yang bersangkutan ketika sedang butuh gak semua orang rela memberikan orang lain berarti kalau barang siapa mengamalkan Ato pasti orangnya Wat Tako pasti orangnya Wasodako tapi barang siapa mengamalkan Wat Tako pasti orangnya Sodako tapi belum tentu Ato belum tentu bersedia atau terbiasa memberikan yang nomor 3 apalagi barang siapa mengamalkan Sodako atau Sodako membenarkan janji Allah adanya apalah surga barang siapa mengamalkan berbuat Sodako belum tentu orangnya bertakwa belum tentu Ato ini kalau tidak Ato lebih tinggi akhirnya tinggi orang kalau berbuat Ato otomatis dua ini terlampaui sudah hatah bertakwa pasti bersodako barang siapa hanya bertakwa saja dibastikan juga bersodako membenarkan surga tapi belum tentu suka memberi orang bertakwa belum tentu suka memberi tapi orang yang suka memberi yang Ato ini tentunya orang yang bertakwa dan sebaliknya barang siapa yang nomor 3 saja ya membenarkan ya saya yakin adanya pala surga saya yakin kalau hanya yakin saja hanya sodako membenarkan belum tentu belum tentu memberi memberikan bersedia terbiasa mendermakan belum tentu Ato belum tentu dari motivasi takwanya itu sendiri ini contohnya dari 3 ini alur-alurut ya nomor 1 2 dan 3 kalau sudah mengamalkan Ato otomatis ini dua-duanya sudah hatam sudah terlampau ini tingkatan kedermawak lanjutannya maka kami akan memudahkannya dalam kurung apa kemanfaatannya bagi orang lain berarti barang siapa berbuat Ato orang yang memberikan berbuat Ato akan kami mudahkan pemberian itu kemanfaatannya bagi orang lain ini ya tentunya jadi ketika ada orang punya sesuatu nggak punya sesuatu saya beri sesuatunya itu maka Allah gue termanfaatkan nggak sia-sia nggak mau badir dan sebagainya termanfaatkan karena kita berbuat Ato maka si penerima dari kita itu sesuatunya termanfaatkan kami mudahkan kemanfaatannya bagi orang lain kalau berbuat Ato memberikan yang kedua kalau berbuat takwa apa takwa itu minta diselamatkan karena takut kepada neraka takut ke neraka takut kena api neraka diselamatkan Allah bilang fasanuyasiruhu kami mudahkan juga kebutuhan itu diselamatkan ketika di neraka selamat ketika menyeberanginya itu nah tako pokoknya ketiga-tiganya Allah kasih Allah bersikap menyusiruhu kami memudahkannya kalau berbuat sodako membenarkan tentang adanya pala surga yang terbaik Allah bilang kami mudahkan juga keinginannya untuk masyurga berarti 3-3 ini sebagai motivasi kepada bersangkutan bahwa kesemua amalan entah hanya berbuat Ato saja otomatis Ato saja sudah terlampaui watako sama wassadaka kalau berbuat watako sama sodako di dua-duanya ibaratnya kalau berbuat sodako saja bilhusna Allah mudahkan baginya karena membenarkan masyurga Allah mudahkan keinginannya untuk masyurga kesemuanya Allah mudahkan baginya lilyusra kesemuanya kesemuanya sekarang kebalikannya maaf ya karena kebalikannya katib saya kasih warna merah wa amaman dan ada pun orang yang bakila apa bakila kikir wa stagena kalau perkata lilyakasra wa istagena membaca alib di awal kata tergantung huruf ketiga bunyinya apa contohnya alib sinta kalau ketiga fatka alibnya kasro istagena istagena merasa kaya alias merasa cukup wakad daba bilhusna dan dia mendustakan kepada surga yang terbaik kalau surga tidak percaya mendustakan maksudnya bahasa nuiyakasiruhu lilyusra maka kami akan kalau terkata kami memudahkannya nanti bahasa kami menyiapkannya lilyusra kepada dalam burung jalan yang sulit disini barang siapa bakila kikir istagena merasa kaya atau merasa cukup terus berbuat kadaba mendustakan maka Allah buat Allah ngasih kesulitan kepada yang bersangkutan berarti kedermawanan lawan kata dari kegigiran adanya kata bakal atau apa atau memberikan dari dermawan apa bakila lawan katanya jadi kegigiran kedermawan kedermawanan lawan kata dari kegigiran sekarang perbandingannya kedermawan warna biru ya kegigiran warna merah disebelah kanan ada kata bakila lawan katanya wa'afa'amaman akto akto memberikan bakila kikir kemudian kalau wasta gena dan orangnya merasa cukup merasa kaya lawan katanya adalah wat tako jadi merasa pengen diselamatkan oleh Allah darinya benerakanya itu ibarat siapa merasa wasta gena jadi merasa kaya dengan amalannya merasa kaya dengan hartanya yang dia pakai gantungan nasib untuk nyeberang neraka jadi dia meyakini harta benda saya bisa nyelapetin saya dari nyeberang neraka namanya wasta gena kalau wat tako tidak menggantungkan nasib kepada benda tidak menggantungkan nasib kepada amalan namanya wat tako kalau wasta gena menggantungkan nasib kepada harta benda menggantungkan nasib kepada jumlah amalan berikutnya kadabah lawan katanya soddako apa kadabah mendustakan bilhusna mendustakan adanya surga yang terbaik gak percaya surga terbaik gak percaya adanya pahala-pahala sebagainya soddako lawan katanya soddako membenarkan dengan adanya surga khusna surga yang terbaik membenarkan bahwa adanya pahala itulah hikmahnya kenapa oleh Allah pahala itu sepatnya gaib ini kita pernah dengar dari rasul pernah berkata bahwa misalnya pahalanya sholat berjamaah itu Allah tampakkan secara wujud fisik entah berupa entah berupa batangan emas entah berupa sesuatu yang mewah atau wah kelihatan oleh mata wah maka tentunya orang yang maaf ya sedang dalam keadaan sakit pun akan dia merangkak-rangkak ke masjid belain berjamaah kenapa karena pahalanya kelihatan jelas oleh mata bahwa itu pahalanya ini hikmahnya kenapa oleh Allah pahala dibuat gaib gak kelihatan mata supaya ngetes iman kita yakin apa anda yakin apa anda dengan pahala itu itu namanya wasoddako milikus kenapa sotdako membenarkan mengadanya hal yang gaib berupa pahala itu misalnya pahala diwujudkan kelihatan mata kelihatan mata berupa wujud fisik benda materi ya tentunya orang nanti ketika beribadah apapun kan termotivasi karena materinya jadi fungsi keimanannya gak ada lagi untuk untuk jadikan tolak ukur maksudnya karena kelihatan mata itu pahala nah dengan pahala tetap Allah buat gaib gak kelihatan itu untuk ngetes kita berbuat soddako apa berbuat kadaba barang siapa gak percaya pahala berarti kadaba bilikus barang siapa percaya pahala berarti soddako bilikus maka kedua keadaan ini yang berbuat bakila istagena kadaba akhirnya Allah buat usro kesulitan di akhirat sedangkan yang berbuat akto itako soddako Allah kasih yusro kemudahan di akhirat kemudahan dalam segala hal di akhirat ini perbandingan dua keadaan kedermawanan lawan kata dari kekikilah wama yugni anhu maluhu idha tarodda wama dan tidak lah ini tidak lah dan tidak lah yugni anhu kalau perkata itu merasa kaya wama yugni anhu dan tidak bermanfaat hartanya atau kekayaannya maluhu untuk menebus dengan kekayaannya itu maksudnya menebus siksanya Allah sendiri yang bicara yang bakil yang dikir wama yugni anhu maluhu dan tidak lah bermanfaat hartanya maluhu hartanya yugni untuk menebus dengan kekayaannya itu anhu darinya dari siksa itu idha tarodda jika apabila dia binasa yang benar adalah kata-kata yugni yugni menebus nah kata sandanya pakai an di LPK nas pernah saya berikan tentang huruf an yang konotasi negatif silahkan buka lagi rekaman apa disini maksudnya bahwa dengan adanya huruf an huruf an itu dalam kajian umul quran huruf yang sifatnya konotasi negatif maka otomatis kata gerdayu yugni perubatan menebus itu niat nebusnya berniat negatif contoh misalnya si a si a harusnya dihukum misalnya dihukum lima tahun yang jelas salah jelas salah itu dan memang setelah hukum dia salah nah sudah jelas salah kemudian menjalani hukum lima tahun terus saya berniat berniat menebus dengan harta saya kepada pihak yang menghukum itu supaya membebaskan si ah itu namanya saya berbuat yugni apa yugni dengan mengandalkan kekayaan saya untuk membebaskan teman saya supaya bebas dari hukum meskipun dia itu salah nah ini pakai kata kerja pakai an apaan itu negatif jadi Allah sindir hartanya tidak bisa dipakai untuk membebaskan orangnya di akhirat tidak berlaku seperti itu di dunia masih berlaku karena manusia kan pikir masih duniawi masih duniawi barang siapa dihukum terus tetangganya saudaranya keluarganya menepus dengan hartanya setian maka bebas kok bisa bebas ya sudah ditembus berarti di dunia masih berlaku di akhirat tidak berlaku amalan tidak berlaku karena apa karena harta dia di akhirat tidak bisa menepus hukuman siksaan baginya contohnya ini contoh rekaman singkat adegan tentang orang yang seumur hidupnya itu bakila apa bakila kikir kalaupun bersoda kok itu tidak ikhlas nah karena tidak ikhlas berarti ada usur kemunafikannya makanya Allah berikan di surat al-munafikun ini satu-satunya ayat ini satu-satunya ayat yang yang apa ustad yang tulisan minma tulisan minma itu tidak bersambungan non dan min ini karena kelihatan kecil akan saya perbesar wa-an-fiku minma ini biasanya tulisan minma min sama min contohnya minma biasanya nonnya tidak kelihatan disini satu-satunya ayat tentang menginfakan riski tulisan minma nonnya kelihatan minma nonnya kelihatan apa hikmahnya Allah perlihatkan huruf nonnya masih ingat kategori pelajar umur Quran huruf non mempunyai sifat adalah huruf non pengakuan diri namanya non ananiun nah ini gambarannya orang yang suka berinfat dengan niatan ananiun pengen dirinya itu terkenal jadi apa ya pencitraan pengen disorot kamera karena demi konten pengen dipuji orang karena sedang berkampanye atau pengen dapat imbalan dari orang lain karena supaya orang itu berhutan budi dan sebagainya itu oleh Allah ketika berinfat minma nonnya pengen dilihat pengen kelihatan dirinya nonnya non makanya maaf ya orang Jawa dulu ketika manggil anaknya misalnya maaf misalnya Joko jawabnya non apa non ya saya lah namanya Joko menunggu pengakuan diri non non huruf non anan pengakuan dirinya minma satu-satunya ayat tentang menginfakan riski yang tulisan minma punya kelihatan cuma al-munafikun 10 kenapa cuma ini saja ayatnya karena ada permuatan sidiran dari Allah orang yang mau meninggal saya baca singkat wal-unafikun kalian belanjakanlah oleh kalian min marazanaku dari sebagian apa yang telah kami berikan di sekalian min kobli dari sebelum anyak tia datangnya datangnya kematian kepada salah seorang kalian maka lalu dia berkata ketika mau mati robi wai tuanku ini ketika mau mati laula akhortani laula akhortani mengapa engkau tidak mengakhirkan aku alias menangguhkan kematianku diuntur sebentar raja ila ajalin koribin sampai waktu yang fa'asot dakoh sebab aku bisa bersot dakoh wakun minasolikin dan aku termasuk orang yang soleh karena selama ini aku bersot dakohnya itu tidak kategori soleh karena ada usur kemanung kemunafikannya ada usur bakilnya ada usur kekirnya gak pernah akhortani ini contohnya berarti ketika dia masih punya harta ketika mau mati masih punya harta terus pengen harta itu dia pengen asot dakoh udah telat udah terlambat maksudnya terlambat gak bisa diuntur kematian dia merengk-rengk woi tuanku tolong matiku diuntur sebentar aja setengah cer dua lima menit supaya itu bisa bersot dakoh bisa keluar rumah bersot dakoh kemana-mana mau musa belum mati ini contoh contoh amalan yang telat ya seumur hidup bakila kikir gak pernah akhortakoh gak pernah akhortakoh gak pernah memberikan apapun akhirnya apa ketika mau mati ingin diuntur tapi sudah telat gak Allah kabulkan kematian gak bisa diuntur dia pengen diuntur Allah gak mengundurkan jatuh kematian lanjutannya inna alaina lalhuda inna sesungguhnya alaina dalam kurung kewajiban atas kami lalhuda kami memberikan hidayah lanjutannya wa inna dan sungguhnya lana milik kami kamilah milik kamilah lalakhirota walula apa akhirota alam yang akhir dalam kurung akhirat walula apa ula alam yang pertama dalam kurung dunia akhirotik yang akhir ula yang pertama kedua alam ini besok sesinya itu lana milik kami milik kami manusia sesi dunia itu milik kami sesi akhirat itu milik kami berarti kedermawanan apa sih berarti mengharapkan apa yang dimiliki Allah di akhirat jadi surga terbaik berupa barang siapa di dunia kok mau-maunya dermawan itu sama dia sedang mengharapkan apa yang lo miliki yang ada di akhirat saja gak pengen apa yang di dunia ini warna biru akhirota warna biru kepada kedermawanan saya kasih warna biru barang siapa di dunia itu kedermawanan itu berarti dia mengharapkan apa yang dimilikan lana-lana milik kami apa yang Allah miliki berupa akhirat surga yang terbaik ini kalau kedermawanan karena sebaliknya karena ula saya kasih warna merah ula kan dunia yang pertama dunia barang siapa kikir sama sejauh kekikiran berarti mengharapkan apa yang dimiliki Allah di dunia berupa kesenangan dunia ini contohnya berarti dunia akhirat milik Allah barang siapa dunia yang gak dermawan berarti pengen mendapatkan milik Allah yang di dunia itu dari barang siapa di dunia kok dermawan pengen mendapatkan milik Allah yang di akhirat itu jadi jadi beda orientasinya kalau kikir berarti pikiran duniawi kalau dermawan pikirannya ukrawi terus nah itu ya jadi kedermawanan berarti mengharapkan apa yang dimiliki Allah di akhirat berupa surga sedangkan kekikiran berarti mengharapkan apa yang dimiliki Allah di dunia berupa kesenangan duniawi dua-duanya milik Allah jadi silahkan kita kategori yang mana kita pengen mendapatkan milik Allah yang di dunia saja maka silahkan seratus mungkin sebanyak mungkin jangan bagi-bagi tapi barang siapa pengen punya Allah yang di akhirat saja dunia gak dapat gak masalah dunia dapat sedikit gak masalah yang penting akhirat harus banyak semuanya kedermawanan rela berpulang rela berkurang duniawinya demi mengharapkan akhiratnya ini udah diurut ya akhirat kok duluan ya cuma termitivasi bahwa kedermawan lebih utama daripada kekikiran coba kalau diurut dibalik wainnalana misalnya saya baca saya balik wainnalanalula wainnalanalula walakhirah kok dibalik seperti itu seakan-akan lebih utama kikir daripada dermawan dengan disebut akhirat duluan lebih utama kedermawanan daripada kekikiran lebih utama akhirat daripada alam yang pertama yakni dunia lanjutannya faandartukum narontalago arti perkata faandartukum maka aku beri peringatan kalian narontalado dalam kurun dengan api yang menyala-nyala tulisan talado aslinya taknya double tatalado ini aslinya talado aslinya tanya dua tatalado oleh Allah disingkat disurut alim disingkat talado apa hikmahnya disingkat huruf taknya satu kali ya talado aslinya apa tatalado jawabannya adalah kalau berbunyi tatalado ini dalam intonasi bacaan dalam sudut pandang gajian ulumul quran lebih ringan membaca tatalado daripada membaca talado lebih meringankan tatalado kalau tanya cuma satu talado ini memberatkan mengenai dari perbedaan intonasi berat berat ringannya bacaan atau tebal tipisnya bacaan sudah ada videonya di channel silahkan tonton lagi judulnya memperingankan mengeberatkan tatalado lebih ringan tatalado berat ini menggambarkan betapa beratnya api meraka itu unsur panasnya unsur kadar panasnya betapa berbobotnya panasnya apa hubungannya dermawan dengan neraka ada hubungannya barang siapa dermawan makanya berneraka selamat barang siapa gak dermawan nyeber neraka tidak selamat talado ini berat talado coba dirasakan sarubah tanya dua vantar tukum narun tatalado tatalado dengan talado lebih berat talado dibaring tanya dua kali tatalado karena kalau tak dua kali sudah ada kesiapan bacaan ringan tatalado kalau talado berat itu menggambarkan betapa beratnya api neraka karena rutunya ke surga cuma satu jalurnya menyeberangi menyeberangi apa ibarat banjir menyeberangi genangan air kalau di akhirat menyeberangi genangan api genangan api neraka menyeberangi genangan api apinya kadarnya talado berat ini talado jika orangnya dermawan maka diselamatkan kan kalau akto pasti watako pasti wasodako kan ya jika orangnya akto dermawan pasti watako minta diselamatkan maka Allah selamatkan Allah selamatkan tapi jika orangnya pikir maka tidak diselamatkan Rasul ngasih isarat ini lewat ucapan beliau fatakun naro walau bisiki tamrotin faman lam yajit fabi kalimatin toyi batin gini kata Rasul fatakun naro maka jagalah diri kalian dari neraka walau bisiki tamrotin walaupun meskipun hanya dengan sodako sebelah buti kurma apa sebelah setengah butir maksudnya jangan satu butir sodako setengah butir diputek jadi dua setengah butir jadi dua diputeknya bagi dua diputek kayak kita misalnya usat anak saya saya demam gampang penurun paras demam itu minum aja ini ada ini ada pilnya paracetamol tapi sarannya diputek jadi dua paracetamol dimakan tinggal malnya pergi ke mal langsung sembuh karena butuh healing supaya enggak demam baris apa demam minum paracetamol dengan cara paracetamol dimakan tinggal malnya sama disini bisiki tamrotin jadi ada dua sebelah kurna faman lam yajit barang siapa ingin bersodako hanya sebelah kurna itu enggak nemu dengan kalimat yang baik ucapan enggak bingung orang ucapan enggak nyakit orang itu juga sodako itu bisa menyelamatkan dari neraka berarti barang siapa mendermakan satu butir kurma saja atau setengah kurma saja itu bisa menyelamatkan dari neraka tapi jangan dianggali gini ustad kalau gitu selama ini saya itu sodako banyak kalau gitu cuma banyak ya dikit aja enggak apa ya jangan dikurangi lanjutannya jadi kita jangan ngamalkan artis ini dari berangkat terbiasa banyak menjadi sedikit aja kalau gitu ustad bilangnya sebelah kurma jangan gitu mengakalinya nah intinya adalah kalau dermawan akan diselamatkan oleh Allah tapi kalau tidak dermawan tidak akan diselamatkan ya tataladdo disingkat lebih taknya disatu tataladdo lebih berat malah selanjutannya masukinya nyaitu neraka ya ilal aswad orang yang paling celahkan ini kata yasla dari sama dengan dakolayaduhulu masuk ya yasla sama dengan yadehulu bedanya kalau yadehulu masuk pengertian dari tidak masuk menjadi masuk itu dakolayaduhulu kalau yasla itu pengertian masuk dengan cara dipaksa itu yasla bahasa rapnya berarti orang kalau masuk neraka itu kata kerja bukan yadehulu yasla yasla apa yasla itu maksudnya terpaksa maksudnya terpaksa jadi gak ada ceritanya neraka masuknya semau kita semau manusia karena manusia cenderung gak mau tersiksa makanya kata kerja yasla 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 itu masuk dengan cara dipaksa kalau dakolayaduhulu bicara mengenai pindah tempat dari luar menuju dalam dakolayaduhulu kalau yasla bicara mengenai merasa masuknya itu merasa ringan rela ikhlas terpaksa yasla yasla masuk dengan dipaksa layasla ila asla di kandaba yani orang yang mendustakan kebenaran mendustakan pahala surga kemudian siapa lagi watawallah dan orang itu berpaling dari keimanannya lanjutnya fasayujan maka wadan dan akan dijauhkannya dalam kurung hernaka ini orang yang siapa yang paling tahwa siapa ini alade yuti yang memberikan dalam kurung hartanya atau malahu yatazaka untuk membersihkannya itu berarti berarti kalimat orang yang dermawan adalah berarti membersihkan diri dari rasa memiliki kebendaan dan rasa memencintai kebendaan ini terapinya terapinya kedermawan adalah supaya membersihkan diri dari rasa memiliki jadi gak bilang ini dariku gak gitu tapi bilang ini dari Allah cuma lewat tangan saya untuk saya sampaikan kepada Anda jadi berinfak merasa memberikan bukan merasa memberi kalau berinfak merasa memberi bermula dari merasa memiliki tapi kalau berinfak merasa memberikan bermula dari merasa dititipi beda loh ya memberi dengan memberikan beda apa atau akta itu fi'il rubai apa fi'il rubai fi'il jumlahnya empat huruf itu mutadi untuk objek berarti terjemahnya akhirnya an menurunkan memperlihatkan memberikan ya ini akta memberikan jadi ketika bersodako kita jangan merasa memberi tapi merasalah memberikan tidaknya kalau kita bersodako dengan rasa memberi itu bermula dari merasa memiliki beda itu tapi barang saya bersodako itu dengan perasaan memberikan bermula dari merasa dititipi Allah untuk diberikan untuk menyalurkan rapatnya berupa rizki kepada rizki kepada orang itu sebagaimana kita sebagai pasien ketika sakit apa amalannya beli obat nah mari pas kita beli obat merasalah memberikan ini apa menyampaikan rizki Allah kepada apoteker kepada dokter kepada ya apa yang mengobati kita karena rizkinya apoteker dari pasien rizkinya dokter dari pasien berarti pas kita sakit itu waktunya bagi kita untuk yunfikuna menginfakan harta benda berupa kebutuhan kita beli obat tersebut ya kedermawanan berarti membersihkan diri dirasa memiliki kebendaan dan dirasa mencintai kebendaan selanjutnya wama li'ahadjen indau minikmatin tujizah wama ini ada berapa yang saya spesifik untuk kaji subhanahu quran padahal tidaklah ada seorang pun indau bisa memberikan sujizah kepadanya yang harus dibalas yang itu dibalas ilah kecuali itu melainkan ibeti goa dianya ingin mengharapkan semata-mata mencari keriduan Tuhannya al-akla yang maha tinggi dan kelak wala saufa yardo dan kelak ingat ya saufa boleh artinya kelak kenapa? karena di Al-Quran ada dua kata artinya akan yang pertama sa artinya akan yang kedua saufa juga sama artinya akan bedanya kalau sa yang artinya akan itu bermaksud dalam waktu dekat tapi kalau saufa bermaksud di akhir waktu nah karena di akhir waktu makanya tersebutnya dengan kelak fasaufa dan sungguh kelak yardo dia benar-benar mendapatkan kepuasan karena ridho menerima apa yang dari altar subuh ketika di akhirat berarti kedermawanan berarti mempunyai cita-cita paling tinggi apa motivasi orang dermawan itu yakni wasoddakobil husna apa husna membenarkan surga yang terbaik kenapa karena surga yang husna itu ada plusnya lilladina aksano bagi orang-orang yang berbuat iksan berkebaikan itu dapat alhusna surga yang terbaik wazia datun dan tambahnya alias surga plus ibarat haji ada haji reguler ada haji plus sama disini di akhirat nanti di akhirat ada surga yang biasa reguler ada surga plus ini wazia datun orang dermawan itu ngekernya yang husna wazia jadi cita-cita paling tinggi orang dermawan bukan surga tapi bertemu yang punya surga ini yang paling tinggi ingin ketemu yang selama ini dia rindukan Tuhannya itu ingin ketemu bagaimana wujud Tuhannya itu merindukan ingin ketemu itu motivasi kenapa karena di dunia dia nganggap remeh dunia gak ada apa-apanya rela habis sekian rela berkurang sekian jadi merasa ringan kehilangan duniawinya merasa ringan karena dia ngeker akhiratnya itu pun yang diketer bukan husnanya bukan surganya tapi ketemu yang punya surga yang dia kekerin karena zia datun yang dia kekerin berarti kedermawanan berarti memenjati tanah paling tinggi sebagaimana perumpamaan orang yang pengen pala duniawi seperti orang yang melempar biji-bijian kepada burung tidak dengan tujuan supaya bijinya dimakan burung tapi tujuan supaya burung bisa ditangkepnya jadi rela kehilangan harta sekian tapi ingin timbal balik ingin mendapatkan apa yang dia inginkan itu kalau pikirannya duniawi tapi barang siapa berinfaknya pikirannya adalah akhirat itu sama saja seperti sekor burung yang dilempari Allah biji-bijian nah ketika banyak biji-bijian dia dimasih Allah gak tergiur biji-bijian itu karena dia pengen noleh kepada sang pelempar terbang mendekat ini cantanya berarti siapa dermawan Allah 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 tambah lagi kasih berlimpah lagi tapi gak tergur dengan limpahnya itu karena ngeker kepada sang pelempar ini cantanya sama disini cita-cita rendah paling tinggi kenapa paling tinggi karena ngeker husna waziada husna waziada ngeker surga dan tambahnya apa plusnya surga bertemu yang punya surga sekarang kesimpulannya kedermawanan sebagaimana ilustri di lain ini ya ini memberikan sesuatu kepada orang lain kalau dermawannya arahnya horizontal tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah tapi hati-hati bahwa barang siapa merasa tangannya di atas jangan merasa sebagai jangan merasa mulia sebagai pemberi barang siapa pernah mengalami tangannya yang di atas ingat bahwa jangan merasa mulia sebagai pemberi dan juga sebaliknya jangan merasa hina sebagai penerima kenapa karena sebab masing-masing pihak antara yang suka beri dengan suka menerima semuanya kedudukannya sama-sama sebagai beserta ujian dari Allah yang suka beri Allah uji itu ikhlas apa tidak ada usur monafiknya apa tidak ada usur imannya apa tidak ada usur takwanya apa tidak pemberiannya halal apa haram itu di uji di situ motivasinya apa berinya itu apakah pencintraan apakah kampanye apakah demi konten followernya supaya banyak dan sebagainya macam-macam nah ini hati-hati ya yang terbiasa beri-beri orang hati-hati jangan merasa mulia kalau merasa mulia nanti muji diri nanti muji diri kalau muji diri nanti muncul ujubnya atau ujub merasa lebih merasa wah akhirnya padahal hati suka menghina orang suka menghargai orang dengan materi nanti akhirnya kalau merasa mulia dan sebaliknya ketika kita itu sering gak punya sering diberi orang jangan merasa hina sebagai penerima karena sebagai penerima pun juga di uji Allah apa ujiannya berupa apa dia merasa apa ketika nerima itu merasa melihat orangnya saja atau melihat orangnya tembus kepada Allah bersyukurnya itu jadi jangan merasa mulia sebagai pemberi jangan merasa hina sebagai penerima sebab masing-masing kedudukannya sama sebagai penerima ujian dari Allah perbuatan memberi bisa termasuk hina jika niat memberinya itu mengharapkan balas buta menerima bisa termasuk mulia jika menganggap pemberian itu dari yang maha pengas misalnya saya suka memberi orang dengan harapan supaya orang itu hutang buni kepada saya atau supaya itu ketika saya butuh sesuatu ditolong orang itu atau supaya anak saya ketika butuh sesuatu tolong orang itu biar dia merasa hutang buni kepada saya terus saya bantu terus saja ini contohnya berarti niat memberinya itu karena pengen timbal balik barang siapa memberi pengen timbal balik dari orang tersebut itu hina sebetulnya kenapa hina karena lupa dengan Tuhannya bagi dia pikirannya duniawi alias pertimbangan amalan untung ruginya amalan seakan-akan bersedia berinfat kalau enggak rugi itu kasarnya bersedia bersoda kok kalau enggak rugi itu kasarnya barang siapa suka memberi tapi dengan niatan mengharapkan balas budi dari penerima hakikatnya hina juga sebetulnya perbuatan memberi bisa termasuk hina jika niat memberinya mengharap balas dan sebaliknya perbuatan menerima bisa termasuk mulia semuanya menerima mulia jika menganggap memberi itu dari yang pengasih jadi dikasih Allah engkau beri lewat orang itu jadi Allah Allah jadi tetap terima kasih kepada orangnya secara etika manusiawi urusan horizontalnya tapi dalam hati ya Allah Alhamdulillah engkau nolong saya lewat tangan orang itu nah kesana pikirannya maka mulia meskipun hanya si penerima jadi kesimpulan tentang kederma regala jangan merasa mulia sebagai pemberi dan jangan merasa hina kalau sebagai penerima sebab masing-masing kedudukannya sama-sama sebagai peserta ujian dari awet perbuatan memberi bisa termasuk inah jika mengharap balas budi dan perbuatan menerima bisa termasuk mulia jika menganggap bahwa pemberi itu dari yang maha pengasih demikian materi singkat dalam pertemuan hari ini jika selamat menikmati